Apa kabar semuanya? Ya, seperti yang anda bisa lihat, saya ini berasal dari ras minoritas di negara kita ini ya. Iya, kelihatan jelas ya. Gak gampang emang jadi orang Arab di sini. Semoga semuanya lagi sehat-sehat saja, walafiat salah satu teman baik saya lagi sakit sekarang di rumah sakit. Padahal saya juga gak ngerti, dia selalu menuruti apa yang dibilang sama ahli kesehatan, artikel di majalah gitu ya. Kita ini harus banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan ya. Jadi tiap hari dia kerja malam, di mejanya itu gak pernah absen ganja sama duren ya. Sayur dan buah ya, ganjanya dicemil, durennya dilinting, dibakar. Tapi tetap sakit ternyata. Kemarin ini saya lihat salah satu program di Kompas TV namanya Ekspedisi Cincin Api. Ada yang pernah lihat? Oh, mungkin belum pernah lihat. Mungkin nanti akan segera lihat. Jadi saya lihat di Kompas TV program Ekspedisi Cincin Api, saya bingung ini kira-kira program apa ya. Mungkin kaya ini sinetron, kayak gak mungkin sinetron Cincin Api judulnya ya. Seperti apa ceritanya? Varel, jariku terbakar! Gak mungkin ya, gak mungkin. Jadi saya pengen tahu tentang ekspedisi Cincin Api, saya lihat, oh ternyata ini program petualangan. Dan saya senang sekali program petualangan karena menurut saya program petualangan yang sekarang ada di TV ya, saya pernah lihat, ini tidak mendidik. Mungkin teman-teman di sini juga pernah lihat, anak-anak ya, ini program TV swasta lain ya. Petualangan ya, mereka berempat-berlima gitu. Hei teman, lihat, menjelajah alam gitu kan, ada laut di pantai. Hei teman, lihat, ada kepiting besar sekali gitu kan. So, mereka disamperin, terus kepitingnya mau kabur, susah gitu kan. Terus apa, adegan berikutnya apa? Ditangkep, dibakar, dimakan. Iya kan? Brutal banget gitu, dan itu benar. Terus abis itu mereka ke dermaga, teman-teman lihat ikannya banyak sekali. Ditangkep, dibakar, dimakan. Iya kan? Berenang di laut, ada kantong kresek, dibakar, dimakan. Enak ya? Iya. Kayaknya bekas gorengan ya, ada hawa cobro gimana gitu. Kenapa semua harus dimakan, binatang-binatang gitu ya? Semoga ekspedisi cinta, tapi tidak seperti itu ya. Saya gak ngebayangin, mereka ini kan ceritanya hiking ke gunung-gunung berapi yang ada di Indonesia gitu ya. Saya gak kebayang kalau mereka tiba-tiba, Bapak Mirsa, di hutan sana kita lihat ada gorila. Kebetulan tadi saya lihat tanaman liar, ada jahe, cabai, sereh, lengkuas gitu ya. Saya bawa kecap dari rumah. Kita bikin gorila bakar rasa manis gimana. Jangan lah ya, gitu. Itu ekspedisinya tapi programnya seru banget. Tapi program ini saya suka nonton sama istri saya gitu ya. Dan saya udah punya istri, orangnya juga ada di sini, tepuk tangan ya. Jadi, Mbak Sri Tiar mohon maaf ya, saya udah ada cincinnya. Maaf. Iya, cuman saya suka gak ngerti gitu ya, kalau kita sedang berumah tangga sama istri gitu ya. Kadang-kadang saya suka bingung sama istri saya, karena kita kadang-kadang mau pergi kondangan gitu ya. Saya udah, wah udah rapi, udah pake base cup, keris, blankon gitu ya. Istri saya masih aja di depan lemari gitu. Terus nih kan di sini nih perempuan-perempuan pasti tau. Ngomongnya gini, aku udah gak punya baju. Ya, saya bilang gitu ya. Padahal tuh baju semua tuh, lemari di rumah gue kan 2x20 meter ya. Baju. Aku bilang, selalu gak punya baju gitu ya. Memang gitu, kalau berumah tangga, pasti suami-suami merasakan istri ini agak demanding ya. Kadang-kadang suka bilang gini, Apa? Sayang. Sayang. Ralat. Ajak aku ke mall dong. Terus bilang, sayang maaf aku lagi banyak kerjaan. Terus dia bilang, sayang kamu udah janji? Kalau hari libur, waktu kamu hanya untuk aku. Gitu kan. Kukulnya sayang, aku bilang apa? Hari libur nasional. Tunggu lebaran. Saya harus berangkat, terima kasih.